Nah lihat nampaknya Pak Cik mantap ini selera sangat ini matanya Sampai lupa di pelawar bos-bosku ya Jadi sudah berapa lama tak makan pecal ini Semenjak dari Malaysia dulu sampai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bosku kali ini saya akan pelawa Pak Cik untuk sarapan pagi Nasi jagung Nah nasi jagung ini katanya Pak Cik di Malaysia belum pernah makan Jadi kita akan coba pelawa Jadi menurut Pak Cik nasi jagung itu untuk kesihatan bagaimana? Itu kan karbohidrat Sama aja ya Cuma mie itu tak terbiasa Karena kandungan gizi itu sama dengan nasi Jadi biasanya kalau disini itu yang suka nasi jagung itu orang-orang yang punya penyakit diabetes Nah seperti apa orang jualan nasi jagung kat sini bosku Saya akan jalan bersama Pak Cik untuk merasakan nasi jagung disini Inilah namanya nasi jagung Tapi masih dicampur dengan ini ya Pak ya Dengan apa? Nasi putih ya Jadi gak murni nasi jagung ya Tapi ada campurannya Nah inilah menurutnya Ini bayaknya Ini bayaknya Sama ya? Sama ya? Cagung kecel Segini penuh berapa kilo Pak? Berapa kilo ya? Lumayan Misalnya gak hujan penuh Iya kalau gak hujan Pak ya Pak saya parkir sebentar itu apa-apa? Betul-betul Nah ini kuah kacang ini kalau disana ini kain ruja-ruja Nah inilah Pak Cik Cainal lagi maskan nasi jagung ini Jadi gak sih nasi jagung disini ada apa saja itu Pak Cik? Boleh cerita sedikit Tempe goreng Tempe goreng Tempe goreng Terus? Bergedel kan? Itu jagung Dari datar jagung Terus itu namanya? Jagung pun ada protein Iya Terus? Ini apa nih? Itu tempe juga tapi dibuat bulat Tempe? Namanya disini bergedel Oke Rasanya tempe ya Satu makanan yang orang pandang Murah Murah kan? Tapi banyak Protein tinggi Probiotic Probiotic Adalah dikategorikan sebagai makanan paling sihat Murah tapi berkasih Protein cukup Antibiotic semua ada Semua ada Nah lihat nampaknya Pak Cik mantap ini Selera sangat ini Matanya Sampai lupa Lupa di pelawar Bos-bos itu ya Jadi sudah Sudah berapa lama tak makan pecal Masih jatuh ini Semenjak balik Semenjak apa Dari Malaysia dulu Sampai sekarang Dua tahun lebih ya Di Malaka Di sini ya Oh iya di Malang hari Jadi istri Pak Cik ini pun masak juga pecal Yang ada disini sehari Tapi saya pernah tahu Daripada teman saya yang di Malaysia Disanapun ada juga Buat pecal Tapi pecalnya itu tanpa nasi Jadi makanya hanya sayang sayur Sayur Tambah lagi Pak Cik Nah inilah suasananya Pagi ini kan Grimis Jadi grimis makan pecal Gini Gaput Sampai 2 pecal ya Minumnya Rp3.000 Oke bagus Binten Rp2.000 Rp2.000 Jadi tadi pecal Sama minum halia Tadi Rp25.000 Rp25.000 itu berarti Dalam tak sampai Rp10 Makan tadi Jadi cuma Rp25.000 Sekitar Rp8.000 Nah bagi bos-bos yang mau datang kemari Kalau masalah makan Jangan khawatir Murah disini Di Malaysia ini ya Kena angkat ini Pak Cik Jadi kalau disana harus Hicin ini Bu Kalau tidak Disuruh kerja Ada insuran Enak mantap Terima kasih Bu ya Jadi bagaimana Pak Cik Dengan makan tadi Mahal atau kemurah Cuma Rp8.000 tadi Rp8.000 ya Jadi makan 2 orang Nasi pecal penuh dengan lauk Kemudian ada minum teh lagi Ini halia ya Memang kewajiban saya Ini jalan tol ya Ini jalan tol Ini di atas Nanti akan tembus ke Malang Ini akan tembus di Blitar ya Iya nanti rencana yang kau sampai ke Blitar Orang kata di Indonesia Barang mahal Mungkin ada barang-barang yang mewah atau mahal Mahal itu kalau di kota serupa macam Di kota-kota besar Jakarta, Badung Tapi kalau untuk di Jawa Timur ini masih murah Yang sebenarnya Murahnya Indonesia ini ada lesat Kalau kita tinggal di kampung-kampung kan Di sini kampung itu macam proyek perumahan Kampung di sini macam perumahan di Malaysia Rumah sambung-nyambung kan Kalau di kampung Nak bayar pilentrik Pakai poca Tambung gas di depan rumah Rumahnya dekat Sayur berdekat Jadi kos hidup itu tak perlu Tak perlu bergerak dengan motor tegal Kejap dengan kaki Semuanya dekat Itu yang buat kos hidup itu murah Nah bosku sekian dulu Vlog kami bersama Pakci Masa sarapan pagi Dengan nasi jagung Pakci nampaknya Nampak macam puas hati Enjoy Makan pun sedap sampai habis tadi Pakci ya Jangan pergi ke bosku Nanti Bila pergi ke Malang atau Jawa Timur Boleh coba nanti nasi jagung ya Terima kasih sudah menonton Lebih dan kurangnya mohon maaf Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton